Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hapuskan kubus dan masukkan teks kita berdirikan dari rotasi ini selanjutnya kita lihat dari depan dengan cara klik ini lalu tekan tab untuk mengganti tulisannya disini saya menulis Indonesia lalu kita setting teks ini ada disini berikutnya teks ini disini masih ada tanda A klik kanan kita convert ke curve nah disini tandanya sudah berbeda lalu kita masuk ke curve dan kita setting kita masuk ke fill mode disini ada board dan kita ganti menjadi non berikutnya kita masuk ke geometri lalu ke depth dan ini kita tingkatkan resolusinya bisa kita tingkatkan nah sekarang kita masuk ke materialisasi untuk materialisasi kita akan menggunakan prosedural note disini saya akan menambah tampilan yang baru dan saya memilih shader editor kita klik new kita klik new prinsiple bsdf ini kita ganti menjadi emission caranya bisa langsung masuk ke sini kita pilih emission untuk melihat hasil dari bahannya ini atau materialnya kita klik setengah atau material preview karena saya membutuhkan dua warna sedangkan di emission cuma satu maka butuh note tambahan yaitu color ramp dari color ramp ini kita sambungkan color ke color disini ada dua warna dan kita bisa menambahkan jumlah warna yang kita inginkan disini hitam saya ganti ke merah kemudian putih tetap linear saya ganti menjadi konstan berikutnya adalah kita tambahkan note transparan keduanya kita hubungkan lewat mix shader agak supaya transparan dan tidak hitam maka blend mode kita ganti menjadi alpha blend adapun kedua note ini akan dihubungkan lewat tekstur yaitu wave dan wave ini akan dikendalikan oleh color ramp color kita sambungkan ke flag sini dan flag kita sambungkan ke flag sini gambaran scale nya untuk wave seperti ini kemudian kita membutuhkan koordinat untuk membentuk wave ini jika yang kita sambungkan adalah generate ke wave tekstur seperti ini hasilnya kalau objek seperti ini tapi yang kita pilih adalah UV kemudian kita sesuaikan scale nya kita bisa melihat disini tajam disini tidak tajam supaya semuanya sama sama tajam maka linear kita ganti menjadi konstan lalu wave tekstur ini untuk color nya juga kita sambungkan ke merah dan putih sehingga kita sudah melihat perbedaannya antara merah dan putih untuk kemudian kita lihat hasilnya secara langsung kita masuk ke render preview dan background nya kita bikin gelap kemudian kita sesuaikan antara transparent sama pewarnaan berikutnya untuk menggerakkan ini kita membutuhkan mapping kita add search dan tek dan ketik mapping kita lihat kita letakkan disini dan nanti ini yang akan kita bikin animasinya selanjutnya kita masukkan landasannya atau alatnya disini saya menggunakan plane kita klik untuk material yang baru disini new warnanya saya ganti ke hitam kemudian teksturnya saya akan mengambil noise texture noise texture ini dikendalikan oleh color ramp dan yang akan saya gunakan disini adalah roughness nya roughness itu sesuatu yang bersifat refleksi tinggal kita setting detail detailnya kemudian kita juga bisa setting lampu nya disini kita sudah melihat adanya refleksi dari cahaya tapi kita belum menemukan refleksi dari huruf ini maka untuk memunculkan refleksi nya kita klik plane lalu disini kita aktifkan ambient screen opulasi nya dan yang penting screen space reflection kita aktifkan dan didalamnya kita aktifkan reflection lalu di dalam materialnya kita klik disini screen space reflection satu lagi kita masukkan disini adalah reflection plane kita perluas dan sekarang kita setting arahnya nah sudah terlihat tinggal kita sesuaikan posisi hurufnya sekarang kita tempatkan posisi kamera sesuai yang kita inginkan tekan alt ctrl 0 pada numpad dan tekan n masuk ke view kita klik kamera to view tekan n lagi nah dengan cara seperti ini kita bisa menyesuaikan sudut pandang kamera dari sini lalu kita bisa tambahkan untuk pencahayaan ini dengan menggunakan bloom nah sekarang kita bikin animasinya untuk pergerakan lampu ini pada frame pertama disini adalah 0 klik kanan insert single keyframe pada frame yang terakhir kita bikin minus kita klik minus 1 klik kanan lagi insert keyframe nah selanjutnya kalau kita klik text ini kita lihat sudah ada tanda keyframe nya tekan A agar supaya kedua keyframe terseleksi klik kanan dan kita pilih disini adalah linear interpolation kita lihat gambarannya jika dirasa pingin lebih cepat lagi kita bisa tingkatkan dari sini lalu klik kanan lagi replace single keyframe jika sudah dirasa cukup baru kita setting untuk render seperti biasa 25 fps saya simpan disini lalu png ini saya ganti ke impact video coding nya matroska kita ganti ke mp4 dan codec nya h.264 setelah itu baru kita masuk ke render dan kita pilih render animation selamat menikmati selamat menikmati terima kasih